BAB Channel Semua konten yang ditampilkan dalam video ini hanya untuk tujuan informasi dan pendidikan saja. Segala penyalahgunaan konten ini sepenuhnya menjadi resiko Anda sendiri. Jangan mencoba untuk melanggar hukum atau melakukan hal ilegal. Kami tidak bertanggung jawab. BAB Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan BAB Belajar Aksi Berbaginya. Kali ini saya akan membahas tentang seri Google aplikasi ya. Nah ini video pertama saya tentang aplikasi-aplikasi dari Google ya. Jadi yang saya bahas sekarang adalah membuat akun Google Mail atau Gmail tanpa verifikasi nomor handphone. Ini adalah metode yang 99,9% berhasil ya. Untuk membuat akun Google atau Gmail tanpa verifikasi nomor handphone. itu melalui aplikasi Google Mail ya. Jadi sebelumnya Google Mailnya diperbaharui dulu. Jadi dicat dulu. Kita cek di Playstore dulu. Ada pembaharuan nggak untuk Google Mailnya ya. Kita cek di sini. Nah ini Gmail. ini kalau nggak ada tulisan update. Jadi ini sudah Google Mail yang terbaru. Maksudnya udah versi yang paling baru ya. Jadi kita coba sekarang. Kita buka Google Mail. Ya ini Google Mail. Terus kita klik ini. Habis itu kita pilih. Tambahkan akun lain ya. Kita coba. Terus kita pilih Google ini. Sekarang kita coba. B.A.B. Jangan lancar ya. Myself. Ya kita isikan seperti biasa ya. Kita klik. Kita masukkan tanggal lahir ya. Tanggal lahir. Ya kita coba bikin ya. Ini biasanya 99% berhasil tanpa verifikasi nomor telepon ya. Kita naik. Nah ini. Jadi disini ini opsional ya. Tambahkan nomor telepon. Nah ini nggak wajib. Nah disini. Kita bisa melewati tambahan nomor telepon ya. Ini untuk mereset password. Jadi disini dikasih keterangan. Nomor telepon itu fungsinya ini. Kalau kita lupa. Kita bisa mereset password. Terima panggilan video musik. Terus. Google ini. Layanan Google. Klan. Nah yang. Seperti itu. Jadi ini kita sudah bisa melewatinya ya. Kita skip ini ya. Jadi di skip. Nah ini. Jadi akunnya sudah jadi. Kita tinggal naik. Jadi tidak perlu verifikasi nomor telepon. Tinggal mencet agree. Ya sudah jadi kita cek ya. Kita cek apakah masuk emailnya. Jadi emailnya ada ya. Ini yang baru. Nah ini email yang baru bikin tadi ya. Jadi berhasil tanpa verifikasi nomor telepon ya. Jadi caranya yang 99,9 persen berhasil itu seperti itu. Jadi lewat Gmail. Jadi lewat aplikasi Gmail. Kita bisa menambahkan akun email baru tanpa verifikasi nomor telepon ya. Caranya seperti itu. Nah saya tapi belum pernah mencoba. Dalam satu hari itu bikin lebih dari satu ya. Saya biasanya bikin itu satu hari cuma satu akun. Terus beberapa hari kemudian saya bikin lagi akun baru. Nah seperti itu. Jadi disini kita coba langsung ya. Kita coba langsung bikin lagi. Apakah berhasil ya. Jadi kita keluar dulu. Nah ini kita coba lagi langsung. Kita coba lagi. Kita coba lagi. Pilih next. Ya ini berhasil juga ya. Ini kita tidak dimitain nomor telepon ya. Nah ini. Jadi tidak dimitakan verifikasi nomor telepon ya. Jadi ini bisa di skip. Nah ini berhasil. Kita pencet next. Tinggal di pencet agree. Nah kita cek ya. Nah ini akun yang baru tadi ya. Jadi dalam satu kali ya. Ini tadi saya bikin dua akun ya. Ini mau menambahkan nomor telepon itu menyusul bisa. Buat keamanan itu ya. Kalau lupa password atau apa. Nah itu kalau ada nomor telepon yang didaftarkan itu gampang untuk merasa. Jadi maksudnya. Jadi maksudnya cuma untuk keamanan aja. Nah ini udah berhasil ya. Oke. Kita coba buat satu lagi langsung ya. Nah ini saya kawas dulu. Kita bikin satu lagi. Masuk Gmail lagi. Kita tambahkan akun baru. Terus kita pilih lagi Google. Nah ini kita coba langsung bikin satu lagi ya. Jadi tiga ini totalnya. Tiga langsung baru ya. Nah kita pilih next. Kita pilih next. Ya ini berhasil juga ya. Jadi tiga kali langsung bikin akun baru berhasil ya. Tanpa verifikasi nomor teleponnya. Sudah terbukti ya. Tiga kali bikin akun langsung berhasil ya. Tidak sampai setengah jam ini bikin tiga yang mana. Kita cek ya tadi akunnya. Ya ini berhasil ya. Oke berhasil ditambahkan. Tanpa verifikasi nomor telepon ya. Oke. Saya rasa cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Cara membuat akun tanpa verifikasi nomor telepon. Mungkin jika ada yang ingin ditanyakan. Bisa bertanya di kolom komentar ya. Umpama teman-teman kok bikinnya kok gagal terus. Kok saya dimintai nomor verifikasi ya. Mungkin saya bisa bantu jawab ya. Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Atau bisa menghubungi saya di telegram atau di whatsapp ya. Terima kasih sudah menonton video dari BAP. Belajar aksi berbagi. Semoga bermanfaat video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video.